Halo, selamat datang di saluran saya, di mana saya akan berbagi dengan Anda fakta-fakta menarik tentang sejarah dunia. Hari ini, kita akan membahas tentang Kaisar Perancis yang pernah menjadi musuh mereka sendiri, Napoleon Bonaparte. Siapa dia dan apa yang membuatnya begitu istimewa? Mari kita cari tahu. Fakta pertama, Napoleon tidak lahir di Perancis, tetapi di Pulau Corsica, yang baru saja diserahkan oleh Republik Genoa kepada Perancis pada tahun 1768, setahun sebelum kelahirannya. Dia berbicara dengan aksen Corsica dan bahasa ibunya adalah bahasa Italia. Meskipun demikian, dia menjadi seorang perwira militer Perancis yang berbakat dan naik pangkat dengan cepat selama revolusi Perancis. Fakta kedua, Napoleon adalah seorang jenius militer yang memimpin banyak kemenangan melawan koalisi negara-negara Eropa yang berusaha menggulingkannya. Dia juga mengubah peta Eropa dengan menciptakan Konfederasi Reign, Kerajaan Italia, dan Konfederasi Swiss. Dia bahkan mencoba menaklukkan Rusia, tetapi gagal karena cuaca dingin dan taktik bumi hangus. Napoleon dikenal karena menggunakan strategi yang inovatif dan memanfaatkan kelemahan musuhnya. Fakta ketiga, Napoleon memiliki hubungan yang rumit dengan istrinya, Josephine de Biuharnalis, yang ia cintai dengan sangat tetapi juga selingkuh dengannya. Dia akhirnya menceraikannya pada tahun 1810 karena dia tidak dapat memberinya seorang pewaris. Dia kemudian menikahi Marilus dari Austria, yang melahirkan seorang putra yang diberi gelar Raja Roma. Namun, Napoleon tidak pernah melihat putranya lagi setelah ia dikalahkan dan diasingkan. Itulah tiga fakta unik tentang Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis. Semoga Anda menikmati video ini dan belajar sesuatu yang baru. Jika Anda suka konten saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.